Ruang musola di dalam rumah biasanya tidak terpikirkan atau mungkin karena tempatnya tidak bisa kita sediakan secara khusus Nah saksikan videoku ini sampai selesai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel aku Nita Tri Nah di video kali ini aku mau makeover ruang musola di dalam rumah Ini sudah tiga kalinya pindah di bagian sini teman-teman Jadi sebelumnya itu di bagian pojok sebelah belakang aku masih di ruang serba guna Jadi ini mau dibersihkan biar rapi karena di bagian depan itu kan jendela Jadi tidak enak kalau misalnya dibuat sholat terus menghadap jendela seperti ini Terus tembok-temboknya itu kan juga banyak yang sudah mengelupas untuk bagian catnya Ini mau dibersihkan biar rapi biar bersih Ketika nanti digunakan untuk sholat itu bisa nyaman Nah untuk ukurannya ini juga lumayan Jadi untuk ukuran 2 x 2,5 meter Nah ini mau dilepas terlebih dahulu untuk bagian jendelanya Dan ini merupakan ruang sekat yang dibatasi almari besar Ukuran 2 meter x tingginya itu hampir 2,2 Nah ini sudah terlepas untuk bagian jendelanya Terus untuk bagian temboknya ini mau digosok-gosok biar sekalian mengelupas Karena nanti mau dicat ulang lagi Nah ini sudah dikerjakan Dan ini pun memang tidak satu kali dikerjakan ya Karena puasa jadi ketika waktunya lelah ya berhenti Jadi nanti dilanjut lagi seperti itu Ini untuk bagian jendelanya ditutup Karena nantinya mau dipasangi wall sticker Biar rata Nah ini sudah dibersihkan untuk bagian Apa istilahnya ya serawang-serawangan Ataupun debu kotoran Nah ini mau dimulai untuk pengecatan Nah ini sudah dicat dengan cat warna yang sama Jadi biar lebih matap Jadi ini harus dicatnya itu memang tidak hanya sekali Berulang kali Kalau hanya sekali biasanya itu masih terlihat bagian Yang dikelupas tadi Nah ini pengacatan untuk pertama kalinya Masih terlihat bagian depan itu kan Tuh Kelihatan berendong-berendongnya ya Jadi nanti harus satu kali lagi Biar warnanya itu lebih masuk Nah sementara menembuknya kering Ini mau memasang bagian wall sticker Belakang almari Biar tidak langsung ke kayu almarinya Jadi ada bagian yang terbesih Nah ini Untuk warnanya memang sudah dipesankan Yang sesuai dengan warna almari Kalau dicat itu kan membutuhkan biaya yang banyak Jadi ini untuk pembelian stikernya cukup Rp33.000 Tuh Ini tinggal pasang Dilepas untuk bagian perekatnya Tinggal digeser-geser seperti ini Kalau untuk tembok Kenapa tidak pakai wall sticker Karena Karena ruangan ini menyatu dengan yang lain Biar tidak terpecah-pecah Makanya dicat dengan warna yang sama Nah ini beberapa renovasi Karena itu jalan dari kabel listrik Ini mau memang dibersihkan Masih berantakan Jadi kalau misalnya untuk ibadah kan memang harus Sebersih mungkin Nah ini sudah dicat untuk terakhir kalinya Ketiga kalinya Sudah bersih Tinggal memasang aksesoris yang ada Nah ini sudah Diukur-ukur terlebih dahulu Mikhrabnya Atau wall sticker untuk bagian gambar Imam Yang aman ini mau dipasang Nah ini sudah mulai dipasang Ini aku pilihnya warna pink ya Karena kalau kemarin itu sebenarnya pengen warna kuning Karena catnya warna kuning Jadi kemungkinan tidak begitu kelihatan Makanya aku pesan untuk warna yang lebih cerah Biar memberikan kesan bersih Itu loh Tuh Dan ini Memasangnya Ini dari Diukur dari bawah Kenapa tidak dari atas Karena menyesuaikan untuk bagian bawahnya Dan diatasnya itu ditutup dengan bagian figura Untuk tulisan ayat kursi Nah ini sebenarnya kurang ke kiri ya Karena untuk yang kanan itu juga tanggung Makanya sebagian Memang harus Dikalahkan Kalau tengah-tengah itu Dua-duanya itu Memang kelihatan Barisnya Tuh Nah Seperti ini Nah kan salah satu Yang masih kelihatan Karena ini untuk angin-angin Yang untuk bagian luar Sudah dipastikan Tinggal bagian bawahnya Nah ini dipasang kembali Karpetnya Ini sudah dicuci bersih ya teman-teman Jadi tidak seperti yang kemarin Karena selama pengerjaan ini Memang kita sulatnya itu di tempat lain Tuh Tinggal dikembalikan saja Nah untuk alasnya Nah untuk alasnya nanti bisa kita ganti-ganti Warnanya mungkin hari ini hijau Besoknya kuning Atau mungkin Karpet yang lain Semisal tidak pakai karpet pun Kalau lantainya bersih ini juga cukup aman Jadi pakai sajadah saja Nah ini masih banyak yang perlu Dipikirkan dari tempat rukuh Atau mungkin Al-Quran Jadi untuk aksesoris yang lain Menyusul Nah ini baraku baru punya tulisan Untuk musola Ini aku ordernya ini Tidak sampai Rp50.000 Karena untuk tulisannya sendiri Sekitar Rp30.000 Sama besinya itu Rp13.000 Jadi cukup murah Nanti rencananya Pengen Untuk alat-alat yang lain Sambil jalan Nah terima kasih Buat teman-teman Yang sudah menyimak videoku ini Sampai Selesai Mudah-mudahan ini bisa menginspirasi Nah ini juga sudah kelihatan bersih Dan layak digunakan Jadi buat teman-teman yang punya usul Apakah perlu disekat pakai gorden atau tidak Atau aksesoris yang harus dipasang seperti apa Aku minta untuk sarannya Aku ucapkan terima kasih Yang sudah nonton videoku ini sampai selesai Semoga ini bisa memberikan manfaat Buat kalian semua Jangan lupa Like, komen, dan subscribe-nya Terima kasih Kita ketemu di video-video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Sampai jumpa di video-video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.